Pada lingkar putingmu, ada lingkaran tahun patang cendana. Jiwaku berputar-putar di situ, tak juga kutemukan jalan keluar. Pertahun-tahun aku berjejak, lantara sabana di pangkal pahamu. Apakah telah kutemukan sumber air di antara kelopak seroja merah muda? Aku si Pertaba Bisu, tak lagi lebih merambat Bukit Venus, merambat dengan tongkat kayu tua. Dan kau yang selalu kehilangan siang, hanya terentang saja diranjang. Pupur telah lama luntur. Banyak motivasi yang saya lakukan di sini. Pertama kali motivasi dari diri saya sendiri, saya senang sastra, senang puisi. Sejak tahun ini saya tiap hari nulis puisi, jadi seperti puisi buku harian. Apapun yang terjadi dalam perjalananku, kehidupanku, kerja, tempat kerja, di rumah, semua saya tulis dalam bentuk puisi. Itu mendorong dari diri saya sendiri. Kedua, saya juga dalam membuat cara ini, saya belajar juga dari puisi-puisi sastrawan penyair-penyair lain. Lain, misalkan di sini ada penyair dari Guter, dari Schiller. Dan wangi tubuhmu masih mengambang. Di kamar beraroma damar, tapi kita telah dikalahkan hari. Tak mampu lagi menyepi atau menari dengan lagu sendiri. Pada lingkar putingmu, aku mengukur umur pertemuan kita. Dengan Allah, itu tidak terl remak. Jika, jika dia menikah, jika dia menikah dan menikah dia menikah dia tidak menikah. Cepat itu saja? Ya.